Ketidaksepakatan Raja Konstantinus I dengan Perdana Menteri Elefterios Venicelos mengenai apakah Yunani harus ikut sertai dalam Perang Dunia I menyebabkan permasalahan nasional. Di bawah tekanan sekutu, negara ini pada dasarnya terpecah antara kelompok utara yang pro-Venicelos dan selatan yang pro-royalis, sehingga memicu perang saudara yang berkepanjangan. Dia memaksa Venicelos untuk mengundurkan diri dua kali. Tetapi pada tahun 1917, justru Raja Konstantinus yang dipaksa untuk meninggalkan Yunani setelah mendapat ancaman Athena akan dibombardir. Bagaimana kisah selanjutnya? Mampukah Raja Konstantinus I pulang kembali ke Yunani dan mempertahankan tatanya? Jika penasaran, langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Terlahir dengan nama Konstantinus, namun lebih dikenal sebagai Konstantin. Lahir pada tanggal 2 Agustus tahun 1868 di Athena, Yunani. Ia adalah anak pertama dari delapan bersaudara. Ayahnya adalah Raja George I dari Hellness. Sedangkan ibunya adalah Ratu Olga, Grand Duchess Olga Konstantinovna dari Rusia, Putri Grandiuk Konstantin Nikolevis yang merupakan Putra Nikola I Kaisar Rusia. Ayah Konstantin, yaitu Raja George I dari Hellness, terlahir sebagai pangeran Wilhelm dari Seliswick-Holstein-Sonderberg-Klusberg dan kemudian menjadi pangeran Denmark ketika ayahnya naik tata Denmark sebagai Raja Kristian IX. Untuk ayah Konstantin, yaitu Raja George I dari Hellness, saya sudah pernah membahasnya. Jika teman-teman tertarik dengan kisahnya, linknya sudah saya lampirkan di deskripsi box. Atau teman-teman bisa klik end screen di akhir video saya ini. Kelahiran Konstantinus disambut dengan gelombang antusiasme yang luar biasa. Karena dia adalah pewaris tata baru dalam anggota keluarga pertama yang lahir di Yunani. Saat upacara di Bukit Laikabetus, sebuah meriam ditembakkan sebagai penghormatan kerajaan atas lahirnya sang pewaris tata baru. Banyak orang berkumpul di luar istana sambil meneriakan nama pangeran yang baru lahir, yaitu Konstantinus. Meskipun Raja George I yang lahir di Denmark tetap menganut kepercayaan luteran, namun semua anaknya dibaptis di gereja ortodok Yunani dan belajar bahasa Yunani sejak lahir. Konstantinus menerima pendidikan terbaik dari para guru yang membimbingnya. Para profesor dari universitas terkemuka pada masa itu dipilih untuk mengajari sang putra mahkota muda. Dia belajar sastra Yunani, matematika, fisika, dan sejarah. Pada tahun 1882, Konstantinus mendaftar di Akademi Militer Hellenik, sebuah sekolah militer bergensi yang melatih para kadet perwira Angkatan Darat Hellenik. Pada tahun 1884, ketika dia berusia 16 tahun, dia menerima gelar Adipati Separta. Segera setelah itu dia menerima pendidikan militer lebih lanjut di Tentara Kekaisaran Jerman di Berlin selama dua tahun. Dia bertugas di Garda Prusia. Setelah itu dia mengambil pelajaran berkuda di Hannover. Ia juga kuliah di Universitas Heidelberg dan Universitas Leipzig di Jerman, di mana ia mempelajari ilmu politik dan bisnis. Pada tahun 1890, ia kembali ke Yunani dan memulai karir militernya. Ketika Konstantinus berpangkat mayor jenderal, ia mengambil alih komando Angkatan Darat ketiga di Athena. Pada musim panas tahun 1887, Konstantinus bertemu dengan calon istrinya, yaitu Putri Sopi dari Prusia. Ketika mereka menghadiri perayaan jubilai emas Ratu Victoria dari Britania Raya, di mana Putri Sopi telah lama tinggal di Inggris bersama neneknya, yaitu Ratu Victoria. Putri Sopi adalah putri dari Putra Mahkota Frederick Wilhelm dari Prusia, yang kelak sebagai Kaisar Jerman dan bergelar Frederick III. Ayahnya adalah putra dari Raja Wilhelm I dari Prusia, atau disebut juga sebagai Kaisar Jerman Wilhelm I. Sedangkan ibunya adalah Victoria, putri kerajaan Inggris, yang merupakan putri sekaligus anak pertama Ratu Victoria dari Inggris. Keduanya dipertemukan kembali ketika menghadiri pemakaman Kaisar Wilhelm I pada bulan Maret tahun 1888. Tidak lama kemudian keduanya saling jatuh cinta. Hubungan kedua pasangan ini sebenarnya tidak begitu mulus. Ibu Sopi, yaitu Victoria, menyetujui hubungan putrinya dengan sepenuh hati. Ibunya takut mengirim Sopi pergi begitu jauh, dan menurutnya stabilitas tahta Yunani tidak pasti. Selain itu, negaranya dianggap terbelakang. Berbeda dengan neneknya Ratu Victoria yang mengizinkan hubungan cucunya dengan Konstantin. Menurut Ratu Victoria, seperti yang ditulis Ratu Victoria kepada anak sulungnya Victoria atau Ibu Sopi. Dalam suratnya Ratu Victoria menulis, walaupun Konstantin tidak terlalu cerdas, namun hatinya baik. Menurut Ratu Victoria lagi, hati yang baik dan karakter yang baik jauh melampaui kepintaran. Sedangkan Ibu Konstantin, yaitu Ratu Olga, menunjukkan keengganan terhadap ikatan persatuan tersebut, karena Sopi adalah seorang luteran. Dan Ratu Olga lebih menyukai putranya menikah dengan seorang Kristen Ortodok. Meskipun hubungan mereka mengalami kesulitan, namun hubungan tersebut terus berlanjut ke arah yang lebih serius. Pasangan ini resmi bertunangan pada tanggal 3 September tahun 1888, tidak lama setelah kematian ayah Sopi, yaitu Kaiser Frederick III pada tahun 1888. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1889, putra mahkota Konstantin menikahi putri Sopi dari Prusia di Atena Yunani, dalam dua upacara keagamaan. Upacara pertama, mereka mengadakan kebaktian Ortodok Yunani di Katedral Metropolitan. Kemudian dilanjutkan kebaktian luteran di kapel luteran pribadi Raja George I dari Yunani. Dari pernikahan ini, mereka memiliki enam anak. Mereka adalah George, yang gelak menjadi Raja George I dari Hellenus. Lalu Alexander, yang gelak sebagai Raja Alexander dari Hellenus, dan meninggal muda karena dikikit monyet. Untuk Raja Alexander, saya sudah pernah membahasnya di video saya sebelumnya. Jika teman-teman tertarik dengan kisahnya, linknya sudah saya lampirkan di deskripsi box. Atau teman-teman bisa klik end screen di akhir video saya ini. Anak ketiganya adalah Putri Hellen, yang gelak menjadi Ratu Romania, karena menikah dengan Raja Karol II dari Romania. Anak keempatnya adalah Pangeran Paul, yang gelak sebagai Raja Paul dari Hellenus. Lalu anak kelima dan keenamnya masing-masing bernama Putri Irene dan Putri Catherine. Pada tanggal 18 Maret tahun 1913, ayah Konstantinus, yaitu Raja George I, dibunuh di Nisalonika oleh seorang anarkis yang bernama Alexandru Sinas ketika Sang Raja sedang berjalan-jalan dengan ditemani dua pengawalnya. Dengan meninggalnya, sang ayah membuat Konstantinus naik tata pada tanggal 18 Maret tahun 1913 sebagai Raja Konstantinus I atau Konstantin I. Sementara itu ketegangan antara sekutu Balkan meningkat ketika Bulgaria mengklaim wilayah yang diduduki Yunani dan Serbia. Pada bulan Mei tahun 1913, Yunani dan Serbia menandatangani pakta pertahanan rahasia yang ditujukan ke Bulgaria. Dan pada tanggal 16 Juni, tentara Bulgaria menyerang sekutu mereka. Tetapi dapat segera dihentikan. Raja Konstantinus memimpin tentara Yunani dalam serangan baliknya dalam pertempuran Kilgis Lahanas dan Ngarai Krishna. Sementara itu tentara Bulgaria mulai terpecah dan dilanda kekalahan di tangan Yunani dan Serbia. Mereka tiba-tiba dihadapkan pada serangan balik Turki dengan pasukan baru dari Asia. Sementara Rumania maju ke selatan menyerbu dobruja selatan. Karena diserang di empat front, Bulgaria akhirnya menuntut perdamaian, menyetujui gencatan senjata, dan mengadakan negosiasi di Bukares. Dengan demikian, Konstantinus mencapai puncak popularitasnya. Dia adalah pemenang atas Bulgaria. Di bawah komando militernya, dia berhasil memperluas wilayah Yunani. Selama Perang Dunia I, Raja Konstantinus I mengikuti kebijakan netralitas formal. Penekanan Konstantinus terhadap netralitas menurut dia dan para pendukungnya lebih didasarkan pada penilaiannya bahwa ini adalah kebijakan terbaik bagi Yunani dibandingkan kepentingan pribadi atau koneksi dinasti Jermannya seperti yang dituduhkan oleh kaum Venisilis. Banyak orang yang mengira jika Raja Konstantinus I sebagai simpatisan Jerman seperti yang dituduhkan oleh kaum Venisilis. Hal ini disebabkan oleh pernikahannya dengan Sophie dari Prusia yang merupakan saudara perempuan kaisar Jerman Wilhelm II. Padahal sebenarnya Sophie sendiri pro-Inggris. Seperti ayahnya, Sophie dipengaruhi oleh ibunya Victoria yang merupakan putri kerajaan kelahiran Inggris. Sedangkan Perdana Menteri Yunani Venisilis sangat prosekutu karena dia telah menjalin hubungan baik dengan Inggris dan Perancis dan yakin bahwa agresi Jermanlah yang menyebabkan perang. Konstantinus telah memutuskan kebijakan netralitas karena tampaknya ini merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa Yunani akan selamat dari Perang Dunia I dan dengan perolehan teritorial subtansial yang diperolehnya dalam Perang Balkan baru-baru ini akan terjaga keutuhannya. Pada tahun 1913 setelah Perang Balkan, Yunani menandatangani aliansi Yunani-Surbia yang mewajibkan setiap negara untuk membantu negara lain jika diserang. Ketika Austria-Hungaria menginvasi Serbia, Venisilis ingin memobilisasi tentara Yunani dan ikut berperang di pihak sekutu. Tetapi Konstantinus yang secara populer dianggap sebagai simpatisan Jerman menolak. Terlepas dari popularitas Venisilis dan mayoritasnya di parlemen karena mendukung sekutu, Raja Konstantinus terus menentang Perdana Menteri. Ketidaksepakatan antara Raja Konstantinus I dan Perdana Menteri Venisilis mengenai apakah Yunani harus ikut serta dalam Perang Dunia I menyebabkan skisma nasional. Di bawah tekanan sekutu, negara ini pada dasarnya terpecah antara kelompok utara yang pro-Venisilis dan kelompok selatan yang mendukung royalis. Sehingga memicu perang saudara yang berkepanjangan dan berdampak pada politik Yunani hingga Perang Dunia II. Dalam upaya untuk memaksa Raja, Venisilis mengizinkan pasukan Inggris dan Perancis mendarat di Seloniki Yunani pada tahun 1915 untuk membantu Serbia mendirikan Front Selonika. Penolakan Konstantinus yang terus-menerus untuk mengizinkan Yunani memenuhi komitmen perjanjiannya menyebabkan pengunduran diri Venisilis sebagai Perdana Menteri pada bulan September tahun 1915. Demo protes mulai terjadi di Yunani dan ancaman terhadap nyawa Raja Konstantin pun diterima pada bulan Juli tahun 1916 para pelaku pembakaran yang kemungkinan adalah polisi rahasia Yunani yang Provenisilos berusaha membunuh Raja Konstantin dan beberapa anggota keluarga kerajaan Yunani saat mereka berada di Istana Tatoi. Istana musim panas kerajaan di luar Atena. Hutan di sekitar istana terbakar dan karena cuaca panas dan kering api dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Istana Tatoi dibakar 16 orang tewas dan Konstantin terluka namun berhasil melarikan diri bersama keluarganya. Pada bulan Agustus tahun 1916 pemberontakan rakyat yang didukung sekutu pecah di Desaloniki. Kota Desaloniki adalah kota yang pernah dimenangkan oleh Raja Konstantinus selama Perang Balkan. Di sana mantan Perdana Menteri Venisilos mendirikan pemerintahan revolusioner sementara dengan membentuk pasukannya sendiri dan menyatakan perang terhadap blok sentral. Dengan dukungan sekutu pemerintahan revolusioner Venisilos menguasai separuh negara. Di istana kerajaan di Atena Konstantinus pada dasarnya adalah seorang tahanan di istananya sendiri. Hanya Veto Sarnikolas II dari Rusia di mana Rusia adalah sekutu dari Triple Etenti yang menjaga Inggris dan Perancis menggulingkan Konstantinus. Namun hal ini berubah dengan terjadinya revolusi Rusia pada bulan Maret tahun 1917 ketika Sarnikolas II turun tahta. Pada bulan Mei tahun 1917 para pendukung Venisilos melakukan protes dan menyuruhkan pemerintah di Atena untuk menggulingkan Konstantinus. Pemerintah di Atena menyadari bahwa hal ini tidak dapat dihindari. Maka pada tanggal 10 Juni tahun 1917 komisaris tinggi sekutu Charles Jonat meminta Raja Konstantin I turun tahta dengan alasan bahwa ia telah melanggar sumpahnya untuk memerintah sebagai Raja Konstitusional. Sekutu menentang putra sulung Konstantinus yaitu George untuk menjadi Raja karena George pernah bertugas di tentara Jerman dan dipandang pro-Jerman. Pada Dewan Mahkota di Istana Kerajaan Konstantinus menjelaskan bahwa ia akan pergi karena Atena akan mengalami pertumpahan darah jika ia tidak melakukannya. Dia menunjuk putra keduanya Alexander sebagai penggantinya dengan pengertian bahwa dia akan kembali ke Yunani setelah perang. Alexander ketika itu baru berusia 23 tahun dan dia merasa takut dengan kondisi tersebut. Ayahnya Konstantinus memberitahu Alexander bahwa dia akan memegang tahta sebagai kepercayaannya. Baik Konstantinus maupun putranya George tidak akan menandatangani penolakan suksesi apapun. Pada tanggal 11 Juni tahun 1917 Raja Konstantinus meninggalkan Yunani untuk diasingkan di Swiss sebagai negara yang netral. Dan pada tanggal 30 Juni tahun 1917 Yunani secara resmi menyatakan perang terhadap blok sentral. Pada tahun 1920 Raja Alexander meninggal karena infeksi akibat sepsis karena gigitan monyet. Kematian Alexander menimbulkan pertanyaan tentang suksesi tata. Parlemen Hellenik menuntut agar Raja Konstantinus I dan putra mangkota George dikeluarkan dari suksesi. Tetapi berusaha tetap mempertahankan monarki dengan memilih anggota keluarga kerajaan lainnya sebagai penguasa baru. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1920 Menteri Yunani di Birni yang bertindak di bawah arahan otoritas Yunani menawarkan tata kepada adik laki-laki Alexander yaitu Pangeran Paul. Namun Pangeran Paul menolak menjadi raja saat ayah dan kakak laki-lakinya masih hidup. Dia berisik keras bahwa tidak satu pun dari mereka yang melepaskan hak mereka atas tata. Dan oleh karena itu dia tidak akan pernah bisa memakai mahkota secara sah. Sementara tata tetap kosong dan pemilihan legislatif tahun 1920 berubah menjadi konflik terbuka antara kaum Venisilis yang menyukai Republikanisme dan para pendukung mantan Raja Konstantinos. Pada tanggal 14 November tahun 1920 dengan berlarut-larutnya perang dengan Turki kaum pendukung monarki menang. dan Dimitrius Rolis menjadi Perdana Menteri. Dengan demikian Venisilos yang kehilangan korusi parlemennya memilih meninggalkan Yunani dalam pengasingan. Dimitrius Rolis meminta Ratu Olga menjadi wali sampai Konstantinos kembali. Konstantinos dibawa pulang kembali ke Yunani setelah pergantian pemerintahan dan referendum yang mengizinkan dia kembali dari pengasingan. Konstantinos disambut antusias oleh masyarakat Yunani. Namun antusiasme mereka tidak bertahan lama. Di bawah pemerintahan Raja Konstantinos I yang dipulihkan yang kepulangannya didukung secara luas dalam referendum yang berambisi ingin memperluas wilayah teritorialnya kalah dalam perang Yunani-Turki. Perang ini berakibat memakan banyak korban jiwa baik dari kalangan militer maupun dari rakyat sipil. Akibat yang ditimbulkan dari perang ini wilayah yang diperoleh di daratan Turki pada masa pemerintahan Alexander di bawah kekuasaan Perdana Menteri Venisilos telah hilang. Setelah kekalahan dalam perang melawan Turki pada tahun 1922, propaganda Partai Republik mulai meningkat pesat dan didukung oleh para pendukung Venisilos yang tidak lagi menjabat. Pada tanggal 11 September tahun 1922, sebuah markas tentara yang dipimpin oleh Kolonel Nikolaus Plastiras dan Stelianus Gonatas melakukan kureta yang kemudian berubah menjadi revolusi pada tanggal 11 September tahun 1922 dengan menuntut pengunduran diri Raja Konstantinus untuk kedua kali. Untuk menghindari kerusuhan dan perang saudara, Raja Konstantinus turun tahta pada tanggal 27 September tahun 1922 sebelum akhirnya kembali diasingkan menuju ke tempat pengasingannya ke Palermo Italia bersama istri dan putrinya dan meninggalkan kedua putranya George dan Paul. George yang merupakan putra tertua dan putra mahkota menggantikan ayahnya dan bergelar sebagai Raja George II selama ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh dampak yang sedang berlangsung. Raja George II memerintah hingga tahun 1925 ketika dia dipaksa turun tahta. Ia diangkat kembali ke tahta pada tahun 1936 dan memerintah sampai kematiannya pada tahun 1947. Karena dia tidak memiliki anak, maka adiknya Paul menjadi Raja. Dengan demikian, ketiga putra Konstantinus menjadi Raja Yunani. Raja Konstantinus I meninggal di tempat pengasingannya di Palermo Sicilia, Italia pada tanggal 11 Januari tahun 1923. Dia meninggal dalam usia 54 tahun karena pendarahan otak. Pemerintah Yunani menolak memberikan pemakaman kenegaraan kepada Konstantinus dan putranya Paul ditugaskan untuk mengatur pemakaman ayahnya di Italia. Jenasannya dimakamkan di ruang bawah tanah gereja Rusia Florens di Italia. Ketika monarki dipulihkan pada tahun 1936, semua bangsawan Yunani yang masih tinggal di tempat pengasingan diizinkan untuk pulang kembali ke Yunani. Dengan demikian, pemerintah Yunani mengirimkan kapal perang Afero Brindinsi untuk menjemput jenasa Raja Konstantin, ibunya Ratu Olga, dan juga istrinya Ratu Sophia yang juga meninggal di pengasingan. Kapal perang itu tiba di Pires Yunani pada tanggal 17 November tahun 1936. Prosesi resmi mengangkut jenasa ke Katedral Metropolitan di Atena, di mana jenasa tersebut disemayamkan selama 6 hari. Selanjutnya, jenasa Konstantinus bersama jenasa ibu dan istrinya dimakamkan di pemakaman kerajaan di Istana Tatoi di dekat Atena, Yunani. Itu tadi sejarah tentang kisah kehidupan dan masa kepemimpinan Raja Konstantin dari Yunani. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah dan pergolakan yang terjadi di dunia, khususnya di negara Yunani. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.